Sementara itu usai menghadiri Isti Gosah Kebangsaan untuk Indonesia Unggul, Isti Ganjar Pranowo, Siti Atikoh juga menyoroti kasus KLB polio di Jawa Timur, di mana sudah ada 11 anak yang terjangkit polio. Sekarang kan KLB ya, jadi terlepas pada anda di seluruh kita agar status ini benar-benar bisa ditahan, karena mungkin kita agak kecolongan kemarin jika pandemi sehingga imunisasinya itu kurang, coverage-nya kurang. Sebetulnya dari 2014 itu Indonesia kan sudah eradikasi ya, sudah bebas dari polio, ternyata sekarang malah tidak. Padahal targetnya kan 2026 seluruh Indonesia itu bebas dari polio. Jadi ini menjadi bukan hanya pertatian Indonesia juga, tapi juga secara keseluruhan dari dunia juga memperhatikan ini karena sudah 8 kaum bebas.